Pada usia enam tahun, si kecil Fatin bertemu dengan seorang pria. Dia bertanya, Om, bagaimana puisi-puisi saya ini? Coba aku lihat, kalau seandainya ini di depan dan ini di belakang, coba kamu pikir seperti apa? Saat itulah Fatin Hamama menemukan seorang guru. Beliau mempunyai kumpulan puisi, yaitu hukla. Sang guru, Leon Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang mulia, salam sejahtera. Ini bagian dari detik-detik yang akan berlalu. Para hadirin, bila suatu ketika di masa mendatang, Ada orang bertukar kata-kata dan bercerita. Fatin Hamama membacakan puisi di Jakarta bersama penyair-penyair lain dan banyak yang datang. Tolonglah katakan bahwa saya ada di sana. Siapapun dapat mengatakan kalimat itu. Terima kasih. Ada dua buah puisi, judulnya satu, bunga kurma, bunga kurma satu dan dua. Saya akan membacakan yang kedua, baru yang pertama. Fatin Hamama Bunga kurma dua Seharusnya Tak kukatakan apapun padamu dalam perpisahan itu. Biar matamu menangkap perih yang inginku sembunyikan Dan air mataku menjadi samudera yang membawamu pergi Pada lautan dunia yang tak ada batu Tempatmu menumpahkan marah Pada sejarah palsu Seharusnya Kau pun tak perlu mengusapkan tinta Untuk menandai intifada yang siang itu Cukup kutahankan luka Dan kita nantikan syurga dalam kata-kata Bojok rayu dan pandangan hibah Bagiku Beku Pergi dari kekalahan Kemenangan yang kunantikan Jika fajar tiba Dan kita tak lagi bertugur sapa Pada pucuk kurmaku Nantikan tunas Yang kan tiba Cairo Tahun 2002 Bunga kurma Pagi tak ada embun di atas daun Rama-rama yang terkurung lama Dalam kepompong telah terbang Menyisakan kepedihan dalam penantian Menyisakan kepedihan dalam penantian Tunas baru enggan merekah Langit tak menjanjikan hujan Sehabis kemarau Sehabis kemarau resah Seperti malam yang terkesa Seperti malam yang tergesa-gesa pergi Sedang aku belum selesai bermimpi Di wajahmu Takdir dalam suratan Takdir dalam suratan Kutulis dalam wajah bulan Kairu Tahun 2002 Para hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kepada Penulis Penulis Pengarang ini Dengan Sangat Senang hati Watin Hamama Warisi Leon Agusta Terima kasih